Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, tutorial e-learning dan multimedia Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan jika Anda belum sholat, silakan sholat terlebih dahulu karena sholat adalah hal yang utama Seperti kita ketahui bahwa channel ini merupakan channel yang berisi tentang kajian, info, dan tips tentang penggunaan aplikasi, software, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan e-learning dan multimedia yang mungkin bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita Oke, baik, pada kesempatan ini kita akan mengulas sebuah aplikasi yaitu namanya Fast Tone Photo Resizer Oke, ini aplikasinya Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan convert menggunakan convert sebuah foto secara massal lalu di-convert dengan ukuran tertentu secara bersamaan Contoh simpelnya seperti ini Saya memiliki beberapa foto yang memiliki ukuran yang berbeda baik diambil dari kamera, dari kamera handphone, kamera digital, ataupun dari foto-foto yang sumbernya dari yang lain Kemudian saya ingin menggunakan sejumlah foto yang mungkin puluhan, ratusan ini saya ingin di convert menjadi satu ukuran saja yang sama Jadi ukurannya tadinya ukurannya beda-beda akan di convert menjadi sebuah foto yang ukurannya sama semuanya Oke, baik, kita akan memberikan contoh ya Di sini saya misalnya mencari sebuah dokumen foto Oke, kita di sini sangat banyak sekali fotonya Oke, di sini kalau kita klik ini, ini sumber fotonya Ini ukurannya 1040 x 780 ya Kemudian ini ukurannya 1500 x 1081 Oke, kita ambil acak saja Ini 1280 x 960 ya Nah, ini 1040 x 585 Nah, tentunya ini memiliki ukuran yang sangat berbeda ya Ukurannya macam-macam ya Nah, sekarang kita akan convert menjadi satu ukuran saja dimensinya Yaitu dimensi panjangnya sekian dan lebarnya sekian ya Secara serempak dan cepat ya Nah, oke, caranya mudah Kita control all saja pada gambar Kita select folder yang kita inginkan Kemudian di sini ada fotonya Kemudian kita select all Kemudian kita pindahkan di sini Kalau satu-satu bisa klik ya Klik add satu-satu Kalau mau semua berarti kita pindahkan add all di sini Oke ya Nah, maka foto-foto yang di sebelah kiri Semua akan berpindah ke sebelah kanan Nah, lalu kita di sini bagian output Format, di sini ada pilihan Kita mau ubah format gambar yang di sebelah kiri Ini nanti akan berubah jadi format apa Di sini ada jpeg, gif, png, dan lain sebagainya Oke, di sini saya asumsikan bahwa formatnya akan saya ubah menjadi jpeg Semua ya Oke, kita lihat setting di sini Nah, ini adalah kualitasnya Jadi, di sini bisa kita pilih kualitasnya semakin tinggi Tentu ukurannya semakin besar Demikian pula kalau semakin rendah ya Ukuran file outputnya nanti akan semakin kecil Ini terserah Anda Oke, kita pilih oke di sini Kemudian output foldernya Nah, sekarang kita mau dikeluarkan ke folder berapa Folder mana namanya Oke, kita browse Oke, kemudian di sini Saya klik di sini Misalnya, kemudian saya pilih create folder baru Saya akan ubah ukurannya Ini misalnya Foto Foto baru 800 x 600 Jadi, asumsinya yang foto yang dimensinya macam-macam dan berbeda ini Akan kita ubah menjadi satu dimensi Yaitu ukurannya panjangnya 800 dan lebarnya 600 Oke, kita sudah create foldernya Kemudian pilih oke Baik, selanjutnya kita di sini ada advance option Ya, advance option Kita pilih di sini Nah, di sini kita bisa setting nih ukurannya Karena tadi kita menginginkan dimensinya 800 x 600 Ya, kita ubah menjadi 800 x 600 Jika Anda ingin merubah dimensinya menjadi dimensi yang lain Silahkan Anda atur Atur-atur seperti ini Ya, sesuai dengan yang Anda inginkan Oke, baik di sini di atas ada pilih rotate Ya, jika Anda ingin melakukan flip Ya, jadi kalau Ingin foto yang tadi kita masukkan ini Ingin dirubah Posisi Rotasinya Kita bisa klik di sini Kita klik di sini Kita bisa ubah Jadi yang tegak Jadi miring Miring jadi tegak Dan seterusnya Oke, ini crop ya Bisa kita crop Warnanya Kita bisa Ubah juga di sini Adjustment Misalnya text Kita bisa memasukkan text Sebuah text di dalam gambar Yang kita sudah convert tadi Secara massal Ini bisa diatur di sini ya Oke Oke, ini tidak usah Saya Jika Anda ingin memasukkan sebuah text Ya, silahkan Anda atur di sini Watermark ini bisa berupa gambar ya Jadi gambar misalnya logo Logo Anda Atau logo instansi Oke, ini sini saya tiadakan Oke, border Anda bisa lakukan Mau bikin Bikin frame ya Bisa diatur-atur di sini ya Ukurannya, width-nya Radius-nya dan lain sebagainya Silahkan Anda Mencoba-cobanya ya Sendiri Oke Kita di sini Checklist ya Tiada kan Kemudian pilih Oke Selanjutnya Kita tinggal convert Kalau kita mengubah Ukuran dimensinya Itu satu-satu di photoshop Itu akan membutuhkan Waktu yang lama Jika dengan jumlah foto yang sebanyak ini Nah, tapi dengan cara seperti ini Kita hanya klik Men-convert Oke Hanya butuh Hitungan detik ya Oke Oke Ini sudah oke 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 Nah, sudah selesai Kita lihat Done ya Kita lihat di folder-nya Kita cek Tadi di folder ini ya Foto baru ya Foto baru Ini yang kita buat tadi Di Prodbk ini Kemudian foto baru Kita klik dua kali Kita pilih Kita klik saja Satu Kemudian pilih Pilih Oke Nah, ini Coba kita cek ukurannya 800 kali 600 Kita acak ya Ini 800 kali 600 800 kali 600 800 kali 600 Oke Itu sample saja Jadi semua Yang sudah Gambar yang kita sudah convert Semua ukurannya sudah Sama Oke Oke Demikian tutorial singkatnya Semoga bermanfaat Jumpa lagi dalam Tutorial Berikutnya Jangan lupa like And subscribe Untuk mendapatkan update Informasi tentang Software yang berkaitan Dengan multimedia Atau learning Yang mungkin bermanfaat Dalam kehidupan Anda Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya